Halo, balik lagi bersama saya isengdudegame Hari ini gw bakal share tim baru gw Buat ngalahin ini Dragon Layers B12 Gw berbagi tim gw sebelumnya pake Bethony Sebenernya itu tim kenceng gw, kali ini gw bakal share tim yang lebih aman Dan lebih free2play Mungkin menerima ini Chilling, tapi kalo mid atau old Mungkin sudah build Chilling, jadi nat4 Lebih mudah dapet, lebih baik dari nat5 Kita lihat tim kita Verde must Masih di Verde gw Artifact gw full sekarang Dan Fran support buat aman Artifact belum full, Loren bagus banget Kalo kalian ga ada ini Kalian bisa lihat Tapi gw pake akurasi yang tinggi Artifact belum full Kalo kalian ga ada ini Kalo kalian ga ada ini Kalian bisa coba ganti ke Lin Gw coba sebelumnya Ini statnya, artifact gw udah full Kalo kalian ga ada ini Kalian bisa coba ganti ke Lin Gw coba sebelumnya Kita pake Lin Sebenernya Dan Chilling Chilling Striper yang bagus Di Dragon B12 Karena elemen water Dan pasifnya strip Perubahan Perubahan Menurut gw sama Dari Verde atau Loren Dan dapet Fran Dan Chilling Kalo kita coba Kalo kita coba Kita coba Tim ini lebih aman Dari YOLO tim gw sebelumnya Pake Bethoni Karena kita ada 2 striper disini 2 striper yang bagus 1 support, 1 atk bar Dan nuker pake Crow 1 nuker Oke, slow, mantap procs Di stake 2 Seperti biasa kalian harus nahan nuke dari Crystal Karena kalian ga bakal bunuh di 1 turn Jadi Crystal bakal di atk Jadi pastikan kalian Mantap HP Dan yang ini Speed buff dari Chilling help Biar tim lebih cepet Dan Verde juga Menurut gw Menurut gw Jadi tim kita Mereka lebih banyak chance Di atk musuh Ini Crystal Kita lihat berapa bagus ini Chilling Chilling bagus banget di strip Ini Dragon Akurasinya sekitar 50 Untuk tim 9 Mantap, banyak debuff Kroo bisa nuke sekarang Oke, kita lihat ini Chilling Sial, dia pake buff dulu Sial dia pake buff dulu Mantap, double strip Itu Loren strip dulu Mantap procs dari Chilling Immunity lagi Tapi Loren atau Chilling sudah siap strip Mantap 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 Oke, tim ini lebih aman Mantap, sekitar 2 menit Kita coba pake Lynn abis ini Guarantinya 6 star Kita ubah Lynn Lebih lambat Lebih lambat Karena Lynn gw ga dapet rune Dan dia belum pake artifact Dan statnya Average Kita coba ini Tapi hati2 Mid boss Karena Crystal bisa bunuh Lynn Mantap Mantap Mantap, break berbeda Mantap Mantap Nuke dari Lynn Tapi tanpa atk buff Semoga dia bisa bertahan Tapi kyknya dia ga bisa bertahan Kalo dia ga ada immunity Dan Crystal def break atau Lynn Gw harus bikin dia Biar dia lebih tebel Ini Loren ga pernah miss Def break Karena akurasi juga gede Mantap 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 Procs Def break Kita hajar ini Crystal terakhir trus nuke boss Mantap 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 Def break OMG itu Fran kaga atk buff Gpp Gpp Chilling bakal buff Mantap Ga pernah miss Tapi sekitar 50 akurasi Oke Ayo Ayo Wow mantap Ayo Lynn Oke Immunity lagi Tapi Loren bakal strip Mantap Double stripper Oke Waktunya bunuh Bahaya kalo itu boss nuke Mantap Gpp 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 90% Rate suksesnya cukup kenceng Kalo kalian mw lebih aman dan santai Kalian coba antara Lin atau Crow Yang mana lebih kenceng Terima kasih udah nonton, support gw Gw butuh 10k subscriber tahun ini Sub indo by broth3rmax